Intro Gubernur Aceh Insinyur Nova Iryansyah memberikan apresiasi kepada para petani dari seluruh Aceh yang telah memberikan dedikasi mereka dalam pertumbuhan perekonomian, baik di Aceh maupun di tingkat nasional. Para petani, kata Nova, adalah ujung tombak pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Dalam masa pandemi, banyak masalah yang mengganggu sektor ekonomi. Kita patut bersyukur jika sektor pertanian tetap bertumbuh dan memberi sumbangsi yang signifikan bagi perekonomian bangsa. Ketika banyak aspek turun, bahkan ada banyak yang hancur, maka pertanian tetap tumbuh. Kata Nova, saat menghadiri Malam Penganugerahan Insan Pertanian Tingkat Provinsi Aceh tahun 2021 di Grand Nanggro Hotel, Kamis 2 Desember 2021. Nova menyebutkan, keberhasilan para petani dalam menjaga pertumbuhan ekonomi bangsa adalah kontribusi seluruh elemen, utamanya petani dan penyuluh pertanian di lapangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Jud Husaima, mengatakan ada beberapa kategori yang dilombakan dalam penganugerahan Insan Pertanian Tahun 2021. Di antaranya kategori penyuluh pertanian PNS Teladan, penyuluh swadaya Teladan, petani berprestasi, BPP berprestasi, penyuluh harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, dan gapoktan berprestasi.